Halo Halo assalamualaikum kembali lagi dengan servis AC Bekasi ya di sini saya sedang melakukan pengetesan unit AC Panasonic kapasitasnya 2pk jadi yang kemarin kita eh kita pasang ya ini baru bisa running karena powernya itu baru disiapin dari pihak gudangnya nah disini kan pipanya itu ada yang empat puluh lima meter empat puluh tiga sorry empat puluh tiga setengah lah empat puluh dua sama empat puluh satuan agar lebih ya jadi kita mau tes yang pipanya panjang itu tekanan frewnya diberapa gitu nah outdoornya ini yang ini nih yang panjang nih Coba bang bos bang sekalian ampere mocek ini untuk yang panjang pipanya sekitar 43 meter ya Jadi kenapa 43 meter kita ngikutin yang ikutin peraturan sininya gitu jadi Oh kita nggak bisa apa namanya ya harus gini-gini nggak nggak bisa kita harus ikutin peraturannya disini Hai suai ya api api gitu kan gitu Hai jadi kemarin itu udah cek semua tinggal satu doang ini yang belum hai 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 kita mau cek kanan rebring green atau frewnya Hai berapa PSI Hai juga cekan-cekan peribang Iya ya Kita mau cek ampernya dulu Di sini Treon Tertera di 140 cek kurang Kita sih ngikutin ampernya aja Ampernya berapa gitu Sesuai template-nya Kita cek paketan amper Karena pipanya panjang Jadi dinginnya gak bisa maksimal Harus kita sesuaikan dengan Kebutuannya Kita cek ampernya Ampernya di sini ada 6,5 Di sini 7,7 ampere Jadi Kurangnya jauh Di sini tertera 6,6 Di sini terteranya 7,7 Pipanya sih sebetulnya sudah cukup dingin Pipanya sih sebetulnya sudah cukup dingin Ampernya masih kita tunggu dulu Harus kita tinggal di sini Bayang ini ya Mas Sini giri Jodor di mas ya Sini giri Jodor di giginya hai 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 Oke ini kita ngetes satu lagi ya ini yang motor dari atas nomor 2 ini juga sama yang pipanya panjang juga Hai di sini hanya tertera 130 PSI Hai jadi yang paling panjang itu pipanya ini 1234 30 PSI coba tepatannya selama Mas nah ini panjang pipanya nih ya jadi dia panjang pipanya begitu tuh hai 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 aja pipanya setirah dulu Pak setirahat Hai dia dua nah iya Hai nih yang 6-6-6 nyudut aman nah ini nih yang ini nih jadi yang panjang pipanya ini 45 meter ini 43 sorry 43 41 39 jadi yang udah beres itu kemarin kalau gak salah ya malah juga lupa ya punya intinya ada batas ada batasnya untuk kapasitas pipa itu ya panjangnya sekian-sekian ya ini yang 2 pk ini memang udah lebih lebih batas jadi mau gak mau harus dilakukan untuk penambahan refriginya atau freunya jadi biar biar dinginnya stabil rupanya panjang banget ini yang panjangnya itu satu dua tiga empat ini udah beres semua tiga yang panjang-panjang udah ditambahin coba kita cek dulu freunya berapa ini kan seratus tiga puluh ya yang ini berapa nih nah yang ini nih udah 150 ini normal 150 segini memang ya hampernya 6,8 terus kita mau nambahin yang pipanya itu ini yang paling ujung nih yang 51 meter kita mau nambahin yang paling panjang pipanya kita kasih preon ini biar cos di balik di balik dong di balik dong kita kasih 150 nanti hampernya kita kasih 7 amperen soalnya kemarin kan banyak yang komentar yang saya apur diril jadi harus pakai AC ini lah harus dikasih pipa sepeka harus dipida kapilernya kita gak bisa karena ini kan di PT jadi harus memang aturannya begitu gak gak boleh ada perubahan yaudah kita ikutin aja gitu kan udah saya saranin maksudnya kalau panjang efeknya gini 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 gitu kan jadi ya yaudah kita ngikutin aja peraturan gitu urusan peratnya ini mah ya bentar gitu saya juga udah sampein jepul saya beli lagi itu udah mungkin gitu aja oke ya mungkin cukup sekian aja video dari saya semoga bermanfaat jadi untuk saya sekali lagi untuk panjang pipa itu tergantung unitnya dan setiap unit itu pasti ada kapasitas panjang pipanya masing-masing setengah pk 7 meter 3 per 4 10 1 pk 15 1 setengah pk 20 2 pk 25 itu kapasitas standarnya ya yang masih masuk jadi kalau semisal unitnya lebih dari kapasitasnya itu sebetulnya ada beberapa cara ya untuk kita mengakalinya misalnya kapilernya dipindah ke indoor bisa terus pipanya dipakain yang kapasitasnya yang 1 per 4 3 per 8 juga bisa gitu ya itu sih cuma karena ini di PT jadi memang harus SOP-nya ngikutin yang berlaku gitu oke mungkin sekian aja video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa atur di lagi di komentar dan subscribe wassalamualaikum wr. wb